Intro Kejutan besar muncul dari Poco yang secara resmi bakalan memperkenalkan ponsel 1 jutaan mereka. Ponsel tersebut hadir dengan nama Poco C40. Xiaomi Poco C40 betul-betul bisa menjadi pilihan terbaik untuk HP 1 jutaan saat ini. Dengan spesifikasi yang di bawahnya, cukup mustahil bakalan ada kompetitor yang bakal memberikan perlawanan yang seimbang. Nah, di kesempatan kali ini, tim Gajemli telah merangkum beberapa kelebihan dan kekurangan Poco C40. Secara desain, Poco C40 memiliki desain yang kuat sebagai generasi Poco. Hal ini bisa terlihat pada bagian belakang ponsel ini yang memiliki tulisan Poco yang tebal di bagian belakang. Untuk di bagian depan, kita akan mencuali ponsel dengan desain waterdrop. Ponsel ini sendiri juga bakalan memiliki beberapa pilihan warna, seperti Power Black, Coral Green, dan Poco Yellow. Untuk layar, akan menggunakan layar dengan bentang 6,71 inci yang sudah memiliki resolusi HD+. Meskipun resolusi masih HD+, ponsel yang satu ini bakalan memiliki kerapatan piksel 268 ppi. Jenis layar yang digunakan sendiri menggunakan layar panel IPS dengan resolusi HD+. Dengan harga Poco C40 yang murah, ponsel yang satu ini bakal dibekali dengan lapisan pelindung premium Corning Gorilla Glass. Untuk pilihan RAM, Poco akan memberikan pilihan RAM 3GB dan 4GB yang bisa menjadi pilihan menarik untuk kamu. Ponsel ini juga bakalan direkapi dengan internal yang cukup lega, 32GB dan 64GB. Jika memori internalnya yang kamu rasakan cukup kecil, maka bisa ditambahkan dengan slot microSD yang tersedia. Pada bagian memori, rasanya tak ada masalah pada ponsel dengan harga 1 jutaan yang satu ini. Untuk bagian performa, Poco C40 sendiri bakalan didukung oleh chipset baru JLK-JR510 meskipun chipset baru. Namun performanya sungguh sangat menarik dengan kemampuan chipset yang mampu menjalankan berbagai keimpuran dengan lancar. Chipset tersebut bakalan didukung oleh CPU Octa-Core dan GPU Mali-G57MC1. Performa chipsetnya bakalan disempurnakan dengan adanya Android 11 serta didukung oleh MIUI 13 or Poco sebagai UI-nya. Untuk kamera depan sendiri, akan menggunakan kamera dengan lensa 5MP dengan bukaan f2.2. Kamera yang satu ini memiliki fitur HDR yang mampu merekam video dengan resolusi sampai dengan Full HD. Yang istimewanya, dengan banderol harga yang murah, kamera belakang pada ponsel ini mampu melakukan jepretan foto di malam hari. Kamera belakang ini memiliki susunan 13MP dan 2MP. Fitur LED Flash, HDR, panorama ada pada ponsel ini yang juga mampu merekam video hingga Full HD. Berbicara mengenai fitur ponsel ini sudah memiliki fitur yang cukup lengkap. Dengan banderol harga yang cukup murah, cukup menarik juga ponsel ini akan dipilih dengan USB Type-C. Sedangkan untuk baterainya, kita akan mencuali baterai dengan kapasitas besar 6000 mAh dengan fitur fast charging 18W. Untuk saat ini, belum ada informasi lebih detail mengenai berapa harga Poco C40. Namun dari beberapa sumber yang didapatkan kapornya ponsel yang satu ini bakal dipanderol dengan harga 1 jutaan. Kita tunggu saja sampai tanggal 5 September nanti. Jika benar harganya segini, maka Poco C40 bakalan menjadi ponsel yang sangat menarik di kelas harganya. Semoga nantinya ponsel yang satu ini bisa menjadi ponsel yang ready tanpa embel-embel poin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi benar-benar seputar komentar yang terbaik dari Gadgetme.